Bocah di desa Rawapanjang, kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, bernama Gibran, terekam sedang menangis meminta makan ke ibunya. Namun sang ibu justru meminta Gibran memakan garam dan menyiramkan air. Diduga, Gibran dan dua adiknya sering mendapat kekerasan dari orang tua. Setelah video itu viral, petugas Kementerian Sosial mendatangi rumah Gibran dan memberikan bantuan ke ayahnya, Hamzah. Bantuan tersebut juga telah diterima baik oleh Hamzah. Kades Rawapanjang mendatangi rumah Gibran dan menegur petugas Kementerian Sosial yang memberikan bantuan tanpa seizin perangkat desa. Kades Rawapanjang, Muhammad Agus mengatakan petugas Kementerian Sosial harus mendatangi kantor kepala desa terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan. Petugas Kementerian Sosial kemudian meminta maaf terkait bantuan yang diberikan tanpa izin perangkat desa. Namun Muhammad Agus selaku Kades mengaku tidak berkenan dengan kehadiran petugas Kementerian Sosial. Menurutnya, bantuan yang langsung diberikan pada keluarga Gibran dapat menimbulkan kecemburuan warga lain. Perekam video bernama Ahmad Saugi yang merupakan petugas listrik bahkan terancam dipolisikan. Lantaran ia dianggap membuat nama baik desa Rawapanjang tercoreng. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.